KEMATIAN Pada tahun 2011, terjadi peristiwa menggegerkan di kota Rosario del Yata, Bolivia. Pemuda berusia 18 tahun tewas diserang ikan piranha. Usut punya usut, ternyata sang pemuda mabuk berat dan melompat ke danau yang penuh piranha. Meskipun orang-orang di kota tersebut belum pernah mendengar piranha menyerang manusia, tapi sayangnya kejadian itu benar-benar terjadi. Kalau ini salah satu contoh cara kematian yang sedikit aneh dan mungkin kita semua gak kepikiran kalau cara ini bakalan terjadi. Joao Maria de Souza sedang tidur di kamarnya pas tiba-tiba ada seekor sapi jatuh ke atap kamarnya dan menimpannya sampai dia meninggal. Menurut hasil pemeriksaan, diduga kuat si sapi memanjat atap yang berbatasan dengan bukit yang terjal dan jatuh karena atap tidak mampu menopang beratnya. Kejadian selanjutnya terjadi di Rusia. Seorang wanita dinyatakan meninggal oleh dokter. Pas hari pemakamannya, dia terbangun dari pingsan dan menyadari kalau dia berada dalam peti mati dan berpikir kalau dia bakalan dikubur hidup-hidup. Lalu dia berteriak-teriak untuk mendapat perhatian dari orang-orang di sana. Sedihnya karena shock yang dialaminya dia terkena serangan jantung. Seorang pria di New Orleans tenggelam di kolam saat menghadiri pesta untuk para penjaga pantai. Ironis banget kan guys, dia tewas di kolam di saat banyak para penjaga pantai profesional di sana dan gak ada satupun yang melihat pria tersebut sedang kesulitan di dalam air. Sampai jumpa di video selanjutnya.